Intro Selamat pagi teman-teman Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana strategi supaya Anda bisa closing secara konsisten dan menjadi top producer di property terutama di secondary market Nah, jadi topik kali ini akan memberikan gambaran secara big picture ya, secara garis besar apa sih langkah-langkah Anda supaya Anda bisa sukses sebagai agen property di Rewide Oke, silakan itunya materinya Oke Nah Jadi bagaimana resep menjadi top producer dan champion agent di property agent Nah, jadi teman-teman akan belajar secara garis besar ya bagaimana teman-teman bisa menjadi agent yang luar biasa Jadi teman-teman nantipun di dalam sesi webinar ini teman-teman juga bisa langsung tuliskan pertanyaan aja di message jadi nanti kita akan menjawab setelah materi ini selesai Oke Next Oke pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang yang ingin fokus di bisnis ini adalah bisakah bisnis property menjadi sandaran hidup dan closing secara konsisten dan menjadikan kita kaya raya Nah, jadi ini sebuah pertanyaan yang pasti seringkali sebelum Anda join property ataupun Anda sudah join Anda pasti bertanya bisa enggak sih? Nah kalau Anda memang sudah join di property dan Anda di sini Anda pasti tahu lah kita juga kalau misalnya kongres-kongres gitu kan banyak teman-teman yang closingnya secara luar biasa dan penghasilannya juga secara luar biasa Nah, bisa enggak closing secara konsisten? Ya, bisa Tapi semua itu ada resepnya Jadi, Anda harus tahu nih strategi suksesnya dan resepnya bagaimana Anda bisa menjadi konsisten Anda bisa menjadi top producer di dalam bisnis ini Oke, next Oke, resep konsisten closing dan menjadi top producer di bisnis property Oke, next Adalah resepnya adalah menjadilah champion listing agent Jadi, banyak yang beranggapan itu bahwa fokus pada buyer fokus pada jadi begitu ada respon kejarlah buyer kejarlah respon karena mereka bisa menjadikan kita itu cepat closing Nah, banyak agent-agent pemula itu selalu beranggapan seperti itu tetapi pada kenyataannya fokus pada buyer itu bukanlah hal yang mudah karena kenapa? Buyer itu bisa beli dari siapapun bisa beli dari Anda bisa beli dari teman Anda bisa beli dari agent lain dan buyer itu kadang cenderung tidak loyal ya cenderung dia loyal kepada property yang dia minati Nah maka dari itu kalau saya mengamati selama lebih dari 15 tahun saya di property mereka-mereka yang sukses adalah mereka yang kuat di listing atau menjadi champion listing agent karena dengan menjadi champion listing agent artinya 67% kesuksesan itu sudah Anda dapatkan berarti 67% itu Anda sudah pasti dapat duit sisanya tinggal 33% tetapi kalau Anda sudah nge-listing dan Anda prosedur listingnya sudah benar cara nge-listingnya sudah benar itu Anda sudah 67% Anda pasti dapat duit pisahnya cuma 33% saja mengapa begitu? oke next nah jadi pada waktu kita menjalani yang namanya training jadi pertama kali saya menjalani training tahun 2004 dan sampai sekarang itu selalu sama ingat segitiga mercy jadi kalau kita training di reward selalu ditetapkan kepada segitiga mercy ini karena segitiga mercy ini adalah framework Anda bekerja sebagai agent property jadi ini aktivitas secara garis besar Anda dan ini aktivitas ini dibagi tiga sama besar jadi yang pertama adalah prospecting bukan prospecting buyer tetapi prospecting orang-orang yang mau menjadi vendor Anda orang-orang yang mau menjual atau menyewakan property property mereka jadi ini prospecting ini bisa dilakukan macam-macam dengan Anda misalnya sumbernya dari koran atau Anda juga bisa keliling ya canvas ya gimana nanti banyak nomor vendor atau fisbo Anda bisa call in terus kemudian bisa juga dari network Anda dari family dari teman dan sebagainya terus juga bisa juga dari Anda flyering pada waktu Anda memasarkan listing Anda Anda flyering orang bisa titip listing dengan Anda nah itu sudah waktunya seperti tiga sendiri jadi kalau Anda satu minggu kerja selama enam hari artinya dua hari Anda isinya prospecting aja ya kan nah kemudian bagian yang kedua itu adalah presentasi listing ya kan jadi kalau memang sebelum corona itu kita prosedurnya adalah melakukan presentasi ketemu dengan vendor calon vendor kenapa kok dia harus pakai Anda nah tapi banyak agent sebetulnya sekarang-sekarang ini melewatkan yang namanya presentasi listing jadi cuma di prospect aja melalui telepon penjualnya mau vendornya mau dipasarkan langsung dijadikan listing jadi banyak agent itu menghilangkan part yang kedua nah jadi waktu itu saya pernah tanya dengan agent kenapa kok Anda menghilangkan part yang kedua ya nanti kalau sudah ada keseriusan baru ketemu ya kan nah tetapi akan ada masalah apabila Anda menghilangkan part yang kedua nanti akan timbul masalah pada saat akan ada negosiasi pada waktu ada negosiasi karena Anda belum mengenal vendor Anda maka negosiasi menjadi berat negosiasi menjadi lebih sulit karena vendor Anda pun juga belum kenal Anda jadi Anda bilang Pak sekarang ekonomi lagi susah properti lagi susah jadi harganya terkerek turun vendor Anda tidak kemal dengan Anda jadi dia akan sulit untuk mempercayai setiap kata-kata Anda tetapi beda apabila Anda sudah melakukan yang namanya presentasi listing Anda sudah ketemu dengan vendor vendor sudah mulai membangun kepercayaan dengan Anda maka pada saat Anda harga turun dia akan percaya dengan Anda nah maka dari itu sebetulnya kalau kondisi normal tidak covid tolong jangan hilangkan yang kedua tetapi kalau memang kondisinya ini kan sesuatu yang extraordinary yang banyak orang memang pada waktu saat-saat sekarang kita ngajak ketemuan dia berpikir nolak karena dengan tingginya kasus corona ini mereka akan menghindar apabila Anda mengajak ketemuan nah jadi pada saat-saat sekarang mungkin memang yang kedua ini agak sulit untuk kita lakukan tetapi apabila nanti masa sudah normal lagi jangan tinggalkan part yang kedua oke terus kemudian sepertiga yang terakhir adalah service jadi Anda antar buyer Anda ngiklan di portal terus kemudian Anda follow up buyer nah ini termasuk dari service nah tetapi banyak dari agent pemula itu itu begitu sudah dapat listing satu dua biji tiga biji empat biji lima biji dan kemudian respon sudah mulai masuk respon buyer sudah mulai masuk nah diagram ini langsung berubah bukan sepertiga seperti gini bukan apa itu segitiga merci lagi tetapi bisa-bisa servisnya yang mendominasi servis bisa-bisa dua per tiga atau bahkan bisa 90% servis nah jadi apabila Anda masuk dengan jebakan ini akhirnya apa yang terjadi Anda akan merasa capek karena buyer akan dimanding buyer itu akan Anda merasa dimainkan oleh buyer nah dan akhirnya apa Anda mungkin bisa closing tapi setahun paling cuma dua kali tiga kali saja nah jadi strategi itu merupakan strategi yang buruk menurut saya karena banyak dari kita juga sulit untuk membedakan karena di dalam di terutama di masyarakat kita Indonesia banyak orang itu gak mau ngomong apa adanya beda dengan mungkin orang-orang barat ya dimana mereka kalau gak suka mereka bilang gak suka kalau mau beli mereka bilang mau beli kalau gak mau beli mereka bilang gak mau beli tapi beda dengan orang-orang kita orang-orang kita itu kadang gak mau terus terang cuma ngeliat-liat bilangnya mau beli belum punya uang ngeliat-ngeliat bilangnya mau beli istilahnya terus kemudian yang mau belikan mertuanya dia juga gak terus terang nah jadi akhirnya apa terlalu banyak faktor X-nya yang membuat orang tersebut disusah untuk di-closingkan nah jadi rumusnya adalah saya pernah bilang itu adalah bahwa kita itu 75% itu harus fokus kepada listing 25% itu kepada bayar jangan dibalik jangan 75% fokus pada bayar 25% fokus pada listing akhirnya anda gak bisa konsisten di dalam closingnya jadi yang benar adalah anda fokus terus untuk mencari listing oke next nah jadi jika anda menjadi agen listing artinya 2 per 3 perjalanan anda telah menuju kesuksesan chance anda untuk dapat uang itu sudah 2 per 3 ada di tangan anda dan anda bisa menemukan opportunity baru untuk mendapatkan closingan dengan menambahkan listing nah jadi jadi seringkali pada waktu kita sudah punya 10 listing dan kemudian dalam 1 bulan anda masih kok saya belum-belum closing apa yang harus saya lakukan nah seringkali saya advice saya kepada agen yang memang punya masalah seperti itu yang saya lakukan apa ya listing lagi aja berarti 10 listingmu belum ada yang bisa di closing jadi solusinya apa cara listing lagi karena yang sering terjadi kadang closingan itu datangnya dari listing yang terakhir masuk jadi listing yang terakhir masuk itu kadang-kadang bisa kita closingkan di awal ya kan nah jadi kalau memang anda belum closing jangan berhenti listing listing terus karena dari situ anda akan menemukan pendor-pendor yang memang punya kesenggi untuk jual dia BU harganya mungkin sudah koreksi mungkin 10 listing yang anda pegang itu harganya mungkin masih normal semua tapi listing anda yang terakhir mungkin bisa jadi orang ini sudah 2 tahun memasarkan dan belum laku akhirnya apa harganya sudah terkoreksi di harga yang betul-betul menarik untuk dibeli nah jadi kalau memang anda belum closing anda sudah nge-listing pak saya sudah nge-listing tapi belum closing solusinya gimana cari listing lagi ya kan nah kira-kira seperti itu oke next nah step yang kedua anda sudah mulai fokus listing anda sudah mulai listing anda konsisten anda listing setiap hari setiap minggu mungkin anda sudah punya 100 listing nah tapi dari 100 listing itu kan itu banyak sekali jadi anda kalau fokus semuanya itu akan kesulitan jadi apa yang anda harus lakukan pilih 10% dari listingan yang anda punya fokus untuk memasakkan 10 listing terbaik anda ya kan jadi itu yang seringkali saya lakukan jadi memang listingan itu bisa banyak makanya kalau di di apa itu di meeting selalu dibacakan mengenai hot listing karena kita harus fokus kepada hot listing itu nah jadi hot listing itu apa hot listing itu adalah orang-orang yang pendor yang sudah serius banget jual dia harus jual dia betul-betul harus segera terjual dengan cepat terus kemudian harganya posisinya juga sudah menarik nah itu yang disebut dengan hot listing jadi anda cari dari listingan yang anda yang punya adakah yang masuk kriteria hot listing ini jadi kalau memang dari sekian banyak listingan anda tidak ada yang masuk kriteria listing artinya anda untuk closing pun masih jauh nah maka dari itu agent dengan listingan yang cukup banyak belum tentu juga konsisten closing karena kenapa bisa aja listingannya dipegang semuanya mahal-mahal semuanya gak ada yang menarik harganya dan akhirnya apa yang terjadi gak bisa closing juga ya kan nah terus kemudian pertanyaannya kalau memang kita fokus kepada 10% yang hot listing nah terus bagaimana 90% sisanya nah oke next nah jadi 90% sisanya anda harus banyak berbicara dengan vendor anda harus banyak mengedukasi mereka lakukan evaluasi terhadap 90% sisa listing anda dan lakukan yang namanya reposisi harga jadi reposisi itu apalagi di masa corona ini itu banyak terjadi yang namanya perubahan harga banyak terjadi yang namanya adjustment jadi orang mungkin bilang loh saya waktu 2018 2019 properti saya ditawar secien rupiah kenapa kok sekarang ditawar sekian rupiah karena beda jadi kalau anda misalnya ajukan juga appraisal ke bank appraisal tahun 2019 dengan appraisal tahun 2021 pasti beda pasti 2021 appraisal pasti lebih rendah jadi harga ini harga properti itu bisa naik turun itu sesuai dengan kondisi market nah ini yang anda harus edukasi kepada vendor jadi anda harus temukan vendor-vendor yang memang serius jual dia harus menjual walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti sekarang nah itu tugas anda jadi jangan anda vendor-vendor anda yang mungkin model-model yang gak butuh jual mau laku sekarang gak apa-apa mau dua tahun lagi gak apa-apa mau lima tahun lagi gak apa-apa nah orang-orang model kayak begini itu susah untuk reposisi harga jadi anda harus mencari mengidentifikasikan orang-orang yang memang harus menjual saat ini maka dari itu dari 90% itu anda pilih-pilih lagi mana yang kira-kira anda bisa reposisi harga oke next terus kemudian kunci sukses yang berikutnya adalah time management yang baik banyak dari agent yang sukses itu rata-rata salah satu kuncinya itu time management yang solid time management yang bagus nah jadi seringkali pertanyaan kan gini bagaimana pak kita tahu bahwa time management kita itu bagus atau tidak jadi simpelnya begini coba anda evaluasi anda bisa tulis juga di kolom komen sini ya kan coba evaluasi begini pertanyaannya adalah apakah hari-hari anda itu monoton setiap hari selalu sama atau setiap hari hari-hari anda itu bervariasi ya kan penuh dengan warna itu yang mana jadi yang monoton atau yang penuh dengan warna jadi hari ini A besok B besok C besok D besok E minggu depan beda lagi hari Senin bisa F bisa dan lain-lain nah itu yang mana anda bisa jawab dulu kira-kira yang manakah anda nah jadi kalau memang setiap hari anda itu berwarna atau berbeda-beda pelangi hari anda memang mungkin menyenangkan anda enggak boring dengan hidup anda tetapi anda akan kesulitan untuk meminiti waktu anda anda akan kesulitan untuk bisa closing secara konsisten ya kan karena apa hari-hari anda beda nah coba anda lihat orang-orang yang sukses baik di properti ataupun di bidang lain rata-rata mereka itu hidupnya boring ya kan Senin ngapain Selasa ngapain jadi setiap hari itu selalu sama nah tetapi banyak orang yang kehidupannya monoton atau sudah tertata hidupnya itu itu biasanya punya chance sukses jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang setiap harinya beda nah jadi kalau kita gambarkan di properti bagaimana sih hari-hari yang selalu sama nah jadi begini banyak agent yang memang sukses itu harinya itu pada setiap hari itu selalu sama jadi begitu dia datang ke kantor pagi misalnya yang dia lakukan pertama adalah prospecting listing oke selesai apa yang dilakukan mungkin ketemu dengan vendor ataupun buyer terus kemudian apa yang dilakukan lagi setelah itu pasang portal dan sebagainya follow up buyer nah itu di repeat terus setiap hari selalu sama nah tetapi orang-orang yang berbeda mungkin hari ini prospect besok melakukan PK primary besoknya melakukan apa besoknya melakukan apa dan itu tidak ada sebuah pattern yang sama nah akhirnya apa apabila Anda tidak mempunyai pattern yang sama di dalam cara kerja Anda Anda itu akan bingung natur agenda Anda itu bingung beda sama orang yang setiap hari selalu sama dia tanpa agenda pun dia datang ke kantor dia sudah tahu apa yang dia harus kerjakan dan chance lebih sukses adalah mereka yang setiap harinya itu monoton nah ini bisa Anda renungkan Anda bisa ini ya apa itu bisa evaluasi dari apa yang sudah Anda lakukan apakah kehidupan saya monoton apakah kehidupan saya betul-betul warna-warni oke next nah terus kunci yang keempat di dalam Anda bisa menjadi top agent property adalah service pemasaran yang terbaik dan management komunikasi yang baik dengan pendor buat dan miliki blueprint pemasaran untuk setiap listingan terutama untuk top 10 listingan Anda nah jadi agent yang top itu biasanya pasti punya blueprint terhadap listing-listing yang dia akan fokuskan listing-listing hot listing listing-listing yang eksklusif listing yang dia ingin menjual property itu secara serius itu sudah punya agendanya listing-listing A itu akan dia apakan aja akan dimasukkan portal akan diapakan akan diapakan akan diapakan itu sudah ada agendanya kapan dia harus melakukan open host kapan dia harus flyering kapan dia harus follow up kapan dia harus posisi harga itu sudah ada blueprint-nya nah blueprint ini itu yang dikomunikasikan dengan vendor jadi kapan dia akan open host kapan dia akan iklan itu semua dikomunikasikan dengan vendor tetapi banyak hal yang salah kaprah adalah banyak orang itu beranggapan bahwa dia akan komunikasi dengan vendor apabila ada negosiasi apabila ada buyer yang mau lihat itu baru dikomunikasikan dengan vendor nah itu yang keliru jadi kalau memang Anda mau bangun hubungan yang baik dengan vendor Anda harus komunikasi itu secara berkala analoginya begini kalau misalnya Anda yang cowok-cowok nih pada waktu pidikati sama cewek oke cewek itu akan akhirnya memilih dengan siapa dia mau menjalani hidup misalnya ada lima cowok yang mendekati oke empat cowok itu komunikasinya sebulan sekali dengan satu cowok ini yang komunikasinya hampir benari kira-kira nanti kemungkinan besarnya itu nyantol sama yang mana kemungkinan besarnya akan nyantol dengan yang komunikasinya setiap hari sama dengan vendor jadi hubungan antara agent dan vendor sama itu seperti hubungan kita dengan teman dengan pasangan nah kira-kira seperti gitu jadi bangun komunikasi yang baik dengan vendor kita karena kebanyakan agent property yang bisa closing property vendor adalah biasanya nih charge terbesarnya adalah mereka-mereka yang paling punya komunikasi yang terbaik dengan vendor siapa yang paling sering berkomunikasi dengan vendor nah kira-kira seperti gitu jadi strategi keempat bangun komunikasi yang baik dengan vendor anda oke next nah ini yang gak kalah penting tetapi banyak orang itu melupakan adalah delegasikan orang lain anda bisa fokus pada aktivitas yang menghasilkan closing ataupun produktivitas anda bisa meningkat contoh apa prospecting listing itu adalah hal-hal yang sifatnya produktif jadi anda telpon calon-calon vendor yang anda bisa approach untuk anda listing itu hal-hal yang produktif antar buyer itu hal yang produktif presentasi listing ketemu dengan vendor itu hal yang strategi pemasaran itu hal-hal yang produktif nah contoh hal-hal yang mungkin sifatnya kurang produktif contoh nih motongi stikar ya kan seringkali saya melihat saya melihat kadang teman-teman kan motongi stiker tuh untuk player atau kadang-kadang mungkin melakukan hal-hal lain yang istilahnya hal-hal ini seharusnya bisa didelegasikan tetapi ada kerjakan sendiri karena hal-hal tersebut hal-hal yang sifatnya administratif itu biasanya lebih mudah dilakukan tetapi gak ada gunanya tetapi banyak dari itu terjebak kepada hal-hal tersebut justru seneng melakukan hal-hal yang kalau di kantor atau di rumah selalu kelihatan sibuk karena melakukan hal-hal administratif jadi orang-orang itu banyak cenderung itu seneng kelihatan sibuk tetapi sebetulnya gak produktif nah ini anda kalau pengen closing secara konsisten di property hal-hal ini harus dirubah jadi anda harus belajar untuk mendelegasikan apa sih yang bisa sebetulnya saya delegasikan contoh sebetulnya portal itu bisa didelegasikan anda bisa mungkin mumpung sekarang ini kan banyak dari anak anda itu kan mungkin yang sudah ini kan banyak work from bukan work ya tadi from home ya kan nah daripada mereka cuma di rumah mainan game dan sebagainya kasih mereka pekerjaan dimana memortalkan listingan anda nanti mungkin dengan imbal hasil apabila terjadi closing mereka dapat tambahan uang saku contoh hal itu bisa anda delegasikan jadi sebisa mungkin kalau anda mau menjadi produktif anda sebisa mungkin delegasikan tugas-tugas yang sifatnya administratif dan tidak produktif jadi anda bisa fokus kepada hal-hal yang sifatnya produktif karena pada prinsipnya itu tidak ada manusia yang super hebat atau superior lebih superior dibandingkan yang lain tidak ada sebetulnya kan ada pepatah begini semuanya itu sama-sama makan nasi ya kan kecuali yang satu makannya berlian anda makannya nasi mungkin hasilnya beda bisa jadi tetapi semuanya sama semuanya makan nasi ya kan yang membedakan apa antara mereka yang bisa closing secara konsisten dengan mereka yang tidak bisa closing secara konsisten adalah cara kerja aja ya kan cara kerja yang saya bilang tadi disini oke next nah terus kemudian yang bisa menjadi kunci juga bagi anda bisa sukses di property adalah database management yang solid nah dengan database management yang solid anda dapat mengotomisasi dan mengsistemisasi pekerjaan anda sehingga anda bisa lebih produktif dan bisa membesar memperbesar tim anda nah jadi database apa ya database pendor anda database buyer anda jadi database ini harus dikelola dengan baik 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 itu kan kalau di kita ini kan ada word system ada juga kan yang baru kan reward platinum.com anda bisa memakai itu untuk memanage database anda dengan lebih rapi karena yang seringkali terjadi ya kan anda tidak punya manajemen database yang rapi jadi pada saat ada buyer serius mungkin buyer serius ini sudah anda kerjakan sebulan lalu karena sudah sebulan lalu akhirnya anda tidak kerjakan lagi karena masuk data respon yang baru nah ini yang disebut dengan database management kadang kita itu baru bisa closing seorang buyer itu mungkin takes 2-3 months gak bisa cuma 2 minggu closing gak bisa 2-3 months nah pertanyaannya adalah buyer-bayer yang sudah anda handle 2-3 bulan lalu apakah masih anda handle atau sudah hilang nah ini pertanyaannya ini pertanyaan yang berhubungan dengan database management nah jadi kalau memang anda belum punya database database management yang rapi anda harus mulai menata database management anda kalau memang anda gap tech bisa kok manual tetapi kalau anda yang pengen dipermudah dengan teknologi pakailah teknologi di kita ada word system atau lewat platin.com oke memiliki blueprint dan goal jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek padahal kita selalu memberikan bahan untuk berpikir secara rutin dan mereka kalah jadi orang yang punya target secara rutin dan tertulis itu biasanya punya chance sukses lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidupnya mengalir seperti air jadi banyak orang yang bilang pak hidup itu mengalir seperti air kayak ikan mengalir seperti air ikan itu tidak mengalir seperti air ikan itu melawan arus ikan yang mengalir seperti air adalah ikan yang mati nah jadi coba berikan tantangan kepada diri anda karena manusia ini pada dasarnya itu hebat pada waktu kita diberi beban 10 kilo kita akan coba mengangkat beban 10 kilo tetapi tapi apabila kita mulai dikasih beban 20 30 50 kilo badan kita juga nyesuaikan kita akan berusaha mengangkat beban seberat apapun yang diberikan kepada kita jadi coba latih diri anda untuk meningkatkan beban anda meningkatkan target anda meningkatkan goal anda jadi kalau memang tahun ini target anda anda bisa memperoleh pendapatan 100 bisa 120 150 juta jadi anda berpikir apa caranya mendapatkan 150 juta tahun depan tingkatkan lagi kalau bisa ke 200 250 300 nah dari situ anda akan berpikir bagaimana caranya kalau setiap tahun target anda selalu sama anda berpikir tidak tidak karena anda sudah mencapainya kalau anda sudah mencapainya dan anda melakukan hal yang sama anda tidak akan berpikir sesuatu yang baru lagi karena yang lama sudah berhasil mencapai target itu maka dari itu punyalah blueprint punyalah goal jangka pendek menengah panjang apa yang ingin anda capai tuliskan dan evaluasi setiap tahunnya setiap waktunya bagaimana ya kan nah dari situ anda akan dilatih otak anda akan dilatih untuk mencapai target-target yang anda berikan kepada diri anda oke next oke selesai disitu dari sini ada pertanyaan tadi saya lihat ada pertanyaan dari Andri prospecting listing apakah harus ketemuan pak untuk kondisi corona kalau melalui telepon bagaimana nah oke jadi memang memang kondisi ini adalah kondisi yang menurut saya extraordinary ekstrim jadi memang untuk ketemuan itu susah tetapi solusinya di tahun-tahun sekarang adalah frekuensinya aja ditingkatkan jadi pada waktu anda sudah melestik itu anda kan apa istilahnya mungkin sekarang hanya pertilpon pak nanti saya listing ya oke oke silahkan nah begitu sudah di listing anda kan pasti masukkan di portal atau mungkin kalau memang boleh pasang banner anda bisa pasang banner nah itu yang dikomunikasikan jadi besoknya anda komunikasikan lagi dengan vendor itu pak listingan bapak sudah saya masukkan di portal property nanti kalau memang ada yang tanya atau yang mau lihat saya akan hubungi bapak jadi komunikasi itu anda bangun terus baik itu secara WA ataupun anda telepon ya kan nah jangan WA terus juga karena kalau WA terus juga itu juga menurut saya kurang jadi anda secara berkala juga harus melakukan telepon ya kan karena dengan telepon itu anda akan mengetahui respon di vendor anda kadang ada vendor yang akhirnya merasa senang dengan anda itu ketahuan dari responnya atau ada vendor yang tiba-tiba desperate pengen jual segera nah itu juga ketahuan di dalam pada waktu dia berbicara bukan pada waktu dia chattingan secara WM kepada saya itu tidak kelihatan baru ketahuannya pada waktu kita mendengar suaranya itu ketahuan oke nah itu adalah beberapa kunci sukses dan ke depan saya akan membahas mendetailkan satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati